Pemirsa luapan air Sungai Batanghari melumpuhkan aktivitas dan ekonomi masyarakat. Pasalnya jalan poros Kabupaten yang berada di desa Dusun Mudo, perbatasan dengan desa Teluk Jambi, Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Moro Jambi, ikut terendam banjir. Bahkan ketinggian air mencapai paha orang dewasa. Akibat luapan air Sungai Batanghari, jalan poros Kabupaten Moro Jambi juga terendam banjir. Bahkan masyarakat yang melintas harus berhati-hati. Warga mendesak pemerintah agar segera melakukan perbaikan, karena setiap banjir tiba, akses jalan susah dilewati. Ini mengganggu aktivitas sehari-hari, seperti perangkat kerja dan sekolah. Bagaimana? Besok gitu lagi bang. Besok balik gitu lagi bang untuk jalan ini. Yang jelas itu soalnya bang. Artinya aktivitas kita memang terganggu. Iya. Untuk kerja bang kan? Iya. Kerja di mana bang? Siapa yang mau bang di rumah? Iya. Makan apa bang? Ada yang dikerja. Disampaikan oleh Zuriani, kasih pemerintah desa Dusun Mudo, mengatakan jalan ini merupakan akses utama masyarakat desa Dusun Mudo dan desa Sekumbu. Saat ini masyarakat tidak dapat melintas, diperkirakan kurang lebih 300 meter jalan yang terendam banjir. Masyarakat yang ingin ke kota Jambi atau sebaliknya, harus melintas melalui jalur laut dengan menggunakan perahu ketek dengan biaya lebih besar. Selain itu, akibat banjir ini menyebabkan banyak rumah yang terendam banjir. Kalau untuk yang terendam sudah meningkat, kemarin itu sekitar 3 buah rumah, sekarang itu ada 5 buah rumah sudah terendam. Hari yang lalu biasa bisa lewat jalan ini. Kalau itu hari ini tidak bisa lagi. Jadi kalau nak ke Jambi itu harus melalui naik ketek. Jadi biayanya lebih nambah gitu ya. Terus terendamnya. Kalau sekitar 300 meter, itu lagi nyambung lagi sana, sekitar 300 meter lagi. Dampak banjir ini selain jalan ini apa lagi yang terendam nih Pak Kasiban? Kalau dalam pertanian, sudah banyak iso lagi digaram. Diketahui jalan poros kabupaten yang terendam banjir tersebut merupakan urat nadib perekonomian masyarakat seperti desa Sekumbung, Dusun Mudo, dan lainnya. Untuk itu masyarakat meminta kepada pemerintah agar segera melakukan perbaikan di wilayah tersebut. Terima kasih telah menonton!